Lagi, akibat konstating listrik, kafe tiga lantai ludes terbakar selengkapnya dalam kilas peristiwa. Kafe di Kudus, Jawa Tengah, Kamis pagi dilalap kebaran api. Dengan cepat, api menjelar kebangunan berlantai tiga. Usai pemadam kebakaran tiba di lokasi, api bisa dipadamkan dua jam kemudian. Diduga kebakaran bermula dari konstating listrik. Banyaknya warga yang berjalan melambat membuat lalu lintas sempat macet. Ribuan pencari kerja memadati job fair yang digelar kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Para pencari kerja yang rata-rata baru lulus SMK dan kuliah ini mengatakan cukup sulit mendapat pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Setidaknya terdapat 26 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya perbankan, parmasi hingga pariwisata yang membuka berbagai lowongan pekerjaan.